Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Yati Supriyatin SPD MSI Selaku dosen pengampu dari mata kuliah parasitologi 1 dan untuk teman-teman semua yang saya cinta dan saya banggakan Perkenalkan, nama saya Dian Nestari dengan nomor NIM 1911E 2065 Saya dari kelas D3 non-reguler AB Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cacing dari kelas Cestoda dari Genostainia Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Yati Supriyatin SPD MSI dan juga teman-teman semua yang sudah berkenan menyimak materi yang akan saya paparkan ini dan untuk teman-teman yang belum bisa menyimak materi tentang Cestoda dari Genostainia ini saya harap nanti teman-teman bisa meluangkan sedikit waktunya untuk menyimak atau melihat video yang saya paparkan ini yuk langsung saja kita ke materinya ya oke Cestoda Cestoda dari Genostainia yang akan saya bahas di sini adalah Cestoda dari Genostainia tapi sebelum masuk ke pembahasan saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit tentang apa sih yang dinamakan dengan Cestoda itu yang dimaksud dengan Cestoda itu sebenarnya apa sih gitu kan jadi Cestoda itu sendiri adalah Cacing Pita Cestoda itu nama lain dari Cacing Pita kenapa disebut sebagai Cacing Pita karena pada dasarnya morfologi makroskopis dari Cacing ini menyerupai bentuk Pita yang mana Cacing ini pun termasuk ke dalam film Lati Hellmines dan habitat dari Cacing Dewasanya itu ada di saluran usus dari vertebrata sedangkan habitat dari larvanya itu ada di dalam jaringan vertebrata dan juga invertebrata oke sekarang udah ya pembahasan tentang Cestoda itu apa udah tau ya sekarang sekarang kita masuk ke Cestoda dari Genostainia Cestoda dari Genostainia sendiri ada 2 macam cacing yang terkenal dari Genostainia ini ada 2 cacing yang terkenal yang pertama yaitu Tainia Saginata Tainia Saginata adalah cacing Pita pada sapi dan juga Tainia Solium atau cacing Pita pada babi oke kita bahas satu-satu ya kita akan masuk ke Tainia Saginata dulu oke sekarang kita akan masuk ke pembahasan Tainia Saginata Tainia Saginata atau cacing Pita sapi hospes definitif dari cacing ini adalah manusia sedangkan hospes perantaranya yaitu hewan-hewan bovidei misalnya saja seperti sapi dan juga kerbau penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing ini biasa dikenal dengan sebutan Tainia Saginata penyebaran geografis dari penyakit ini pun kosmopolit morfologi dan juga siklus hidupnya kita masuk ke morfologi dan juga siklus hidupnya habitat dari cacing dewasanya itu ada di dalam musus halus cacing dewasanya sendiri berukuran panjang 4 sampai 12 meter dengan jumlah proglotid 1.000 sampai 2.000 meter maaf 1.000 sampai 2.000 buah skoleks atau bagian kepalanya itu memiliki 4 buah batil isap tanpa kait dengan diameter skoleksnya sendiri itu 1 sampai 2 mm proglotid proglotid dari cacing ini itu ada 3 macam imatur matur dan juga grafit proglotid imatur adalah proglotid muda atau proglotid yang belum matang sedangkan proglotid matur itu adalah proglotid matang yang memiliki panjang segmennya itu sama dengan lebarnya atau kira-kira 12 mm sedangkan proglotid grafit adalah proglotid matang yang memiliki ukuran panjang segmennya itu 3 kali dari lebarnya proglotid grafit sendiri itu memiliki cabang uterus 15 sampai 30 buah proglotid grafit juga biasanya keluar dengan sendirinya secara aktif atau bisa juga dengan bersama tinja setiap harinya proglotid itu lepas kurang lebih 9 buah proglotid 1 buah proglotid berisi 100.000 putir telur cara infeksinya gimana? cara infeksinya yaitu makan daging sapi yang mengandung cystic circus bovis yang tidak dimasak dengan sempurna skoleks akan keluar dengan cara evaginasi dan melekat pada mukos halus-halus manusia seperti jenom stadium telur pada stadium telur ukuran dari telur ini adalah 30 sampai 40 mikron meter kali 20 sampai 30 mikron meter yang mana telur ini dibungkus oleh embryo 4 yang bergaris-garis radial isinya itu adalah onkosfer dengan 3 pasang kait-kait atau embryo heksakan telurnya itu telur tainia saginata ini ya itu tidak bisa dibedakan karena pada umumnya itu sama morfolinya sama misalnya saja seperti warnanya warnanya sama coklat kekuningan di dalam uterus telurnya juga dikelilingi oleh lapisan membran di sebelah luar dengan filamen halus pada kutubnya selain itu ditemukan juga embryo 4 yang bergaris-garis radial dan mengelilingi embryo heksakan selain ditemukan di dalam tinja telur juga dapat ditemukan di kulit sekitar anus selanjutnya yaitu morfologi dari cacing dewasanya cacing dewasanya sendiri dia berwarna putih tembus cahaya dengan panjangnya itu bisa mencapai 24 meter nah si cacing dewasanya itu kan punya bagian kepala bagian kepalanya yang biasa disebut dengan nama skoleks skoleknya itu berbentuk segi 4 dengan diameternya seperti yang udah dijelasin di awal tadi diameter dari skoleksnya sendiri 1-2 mm dengan 4 batil isap tanpa kait nah yang membedakan antara taenia solium dan juga taenia saginata itu ya disini di skoleksnya ini kalau taenia solium dia itu skoleksnya punya 4 batil isap dengan kait atau rostelumnya nah tapi kalau taenia saginata dia gak punya rostelum ataupun kait nah proglotidnya itu seperti yang dijelasin di awal tadi proglotidnya itu kurang lebih segmennya itu bisa mencapai 1000-2000 buah nah proglotidnya sendiri dia ada 3 macam ada imatur, matur, dan juga matur kayak yang udah dijelasin di awal ya nah ini adalah tampilan gambar dari proglotid si taenia saginata ini seperti ini segmennya terus disini ada keterangannya juga panjangnya terus jumlah cabang lateral uterusnya juga bisa dilihat disini ya ini adalah gambar dari telur dari taenia saginata yang sebelah paling kanan ya terus yang sebelah tengah itu dia adalah gambar dari proglotid grafit si taenia saginata dan yang paling kira adalah proglotid matur dari taenia saginata oke sekarang kita lanjut ke nah ini adalah gambar lagi ini adalah gambar larva dan juga telur dari taenia saginata keterangannya ada di bawahnya ya sekarang kita lanjut ke siklus hidup dari taenia saginata siklus hidupnya sendiri dimulai dari telur ataupun proglotid grafit yang berada di dalam fesis kemudian dia tuh menyebar ke lingkungan ada di dalam lingkungan ada di luar lingkungan gitu kan nah hospes perantara atau misalnya ini saja seperti sapi ataupun kerbau dia tuh terinfeksi oleh si telur dari taenia saginata ini ataupun proglotid grafitnya caranya gimana ternyata si sapi ataupun si kerbau atau hospes perantara ini itu dia memakan tumbuh-tumbuhan yang telah terkontaminasi oleh si telur ataupun proglotid grafit dari taenia saginata ini terus telurnya itu menetas menjadi onkosfer onkosfernya sendiri dia menembus dinding khusus yang kemudian beredar ke otot onkosfernya sendiri kalau dia udah berkembang dia tuh akan menjadi cystic circus bovis di otot atau larva dari si taenia saginata ini nah caranya manusia itu terinfeksi oleh si taenia saginata itu gimana? nah manusia terinfeksi dengan cara menelan atau memakan daging mentah atau daging setengah matang yang mana daging itu mengandung telur ataupun proglotid grafit dari taenia saginata yang kemudian skoleks dari taenia saginata itu sendiri menempel pada dinding usus dan kemudian cacing dewasanya itu hidup di dalam usus halus selanjutnya yaitu patologi dan gejala klinis gejala klinis yang ringan itu biasanya seperti pusing, mual, muntah, diare, terus nyari ul hati, nyari perut gejala klinis yang berat itu bisa menyebabkan proglotid masuk ke dalam appendix atau ileus atau biasa disebut juga dengan obstruksi oleh strobila cacing nah gejala klinis yang berkaitan itu gimana? gejala klinis yang berkaitan itu dengan menemukan cacing yang bergerak-gerak dalam tingja atau cacing yang keluar dari anus selanjutnya yaitu diagnosis diagnosis dapat dilakukan dengan cara yang pertama ditemukannya proglotid yang aktif bergerak dalam tingja atau yang keluar secara spontan yang kedua proglotid dapat diidentifikasikan dengan merendamnya pada cairan laktofenol sampai jernih yang ketiga dengan menemukan telur cacing dalam tingja atau dengan anal swab pada daerah perianal yang keempat yaitu dengan pemeriksaan tes ELISA tes ELISA ini fungsinya untuk mendeteksi adanya antigen tainia saginata atau biasa juga disebut dengan coproantigen yang terakhir yaitu dengan tes DNA.blood ini untuk membedakan spesies membedakan ini tuh sebenarnya dia tuh dari tainia saginata atau dari tainia solium gitu jadi dilakukan tes DNA.blood ini untuk membedakan antara tainia solium atau tainia saginata selanjutnya yaitu pencegahan pencegahan yang bisa dilakukan antara lain membuang kotoran dengan benar terus juga memasak daging sapi dengan matang sempurna terus juga pemeriksaan daging sapi yang telah terkontaminasi lalu vaksinasi sapi dan juga tes ELISA tes ELISA ini digunanya untuk deteksi antibody spesifik untuk sisti serkus oke pembahasan tentang tainia saginata udah selesai ya sekarang kita masuk ke tainia solium tainia solium atau cacing pita pada babi hospes definitif dari cacing ini adalah manusia sedangkan hospes perantaranya itu antara lain seperti misalnya babi, babi hutan, unta, anjing, monyet, domba, kucing, tikus dan bahkan manusia sendiri juga bisa menjadi hospes perantaranya penyakit yang disebabkan oleh cacing ini pada stadium dewasa dinamakan dengan tainia sis solium sedangkan pada stadium larva biasa dikenal dengan nama sisti serkosis penyebaran geografis dari cacing ini pun secara kosmopolit kecuali pada negara-negara islam oke selanjutnya yaitu morfologi dan juga daur hidup dari cacing tainia solium morfologi dari cacing dewasanya itu berwarna putih tembus cahaya nah panjangnya kira-kira 2-4 meter kadang juga ada yang sampai 8 meter terdiri dari 800-1000 ruas proglotid nah skoleks atau bagian kepalanya itu berdiameter kurang lebih 1 mm dengan 4 batil isap dan juga rostelum dengan 2 baris kait-kait proglotid grafitnya itu terdiri dari cabang uterus yang berjumlah 7-12 buah nah panjang dari segmennya itu sama dengan panjang lebarnya lubang kelaminnya itu terletak pada sisi kanan dan juga sisi kiri secara teratur nah satu buah proglotid grafit itu biasanya berisi 30.000-50.000 butir telur nah untuk morfologi telurnya sendiri itu sama dengan morfologi dari telur tainia saginata nah untuk larvanya itu biasa ditemukan pada otak babi atau hospes perantara yang lainnya dan biasa disebut dengan cysticircus cellulose nah biasanya larva ini ditemukan pada otak lidah dan juga punggung babi nah cara infeksinya gimana? cara infeksinya yaitu dengan makan daging babi yang mentah atau setengah matang yang mana daging atau daging yang mentah atau setengah matang itu mengandung cysticircus cellulose nah untuk kasus tertelan telur secara kebetulan itu jarang terjadi sih nah ini adalah gambar dari skoleks tainia solium bisa dilihat ya perbedaannya dari gambar skoleks tainia saginata yang tadi ini selanjutnya ada gambar dari proglotid tainia solium ada proglotid matur dan juga imatur juga proglotid matang dan juga proglotid muda dari tainia solium nah untuk pemeriksaan parasitologisnya sendiri ada dua macam cara yang pertama yaitu dengan pemeriksaan pinja yang ditemukan adalah telur dan juga proglotid grafitnya yang kedua yaitu dengan pemeriksaan daerah perianal sama yang ditemukan juga telur ataupun proglotid grafitnya sendiri nah ini dibawahnya ada morfologi dari telur cacingnya cacing dewasanya dan juga skoleks atau bahkan lehernya sendiri itu lebih detailnya ya seperti yang udah dijelasin tadi tapi intinya sama sih kayak yang udah dijelasin tadi dan selanjutnya ini ada penjelasan lebih detail dari proglotid grafitnya sendiri itu gimana nya oke sekarang kita lanjut ke siklus hidup dari tainia solium siklus hidup dari tainia solium sendiri dia diawali dari telur berembrio ataupun proglotid grafit yang dikeluarkan bersama dengan tinja yang mana telur berembrio itu akan menetas menjadi onkosfer onkosfer sendiri dia akan bermigrasi ke jaringan otot yang kemudian dia akan berkembang menjadi sisti serkus selulos di jaringan otot tersebut nah manusia sendiri akan terinfeksi oleh sisti serkus selulos itu karena memakan daging babi yang masih mentah atau kurang matang yang mana si daging babi itu terkontaminasi oleh sisti serkus selulos nah kemudian setelah si sisti serkus selulos itu dia masuk ke dalam tubuh manusia dia akan dilepas di dalam lambung di dalam lambung dia akan dilepas nah setelah itu cacing dewasanya itu akan menetap di jaringan usus halus di dinding usus halus nah panjang dari cacing dewasanya sendiri tidak sampai 10 meter lanjut ke patologi dan gejala klinis yang pertama yaitu patologi dan gejala klinis yang ditimbulkan oleh cacing dewasa jika hanya satu cacing yang menginfeksi itu tidak akan menimbulkan gejala yang berarti bila pun ada gejala biasanya hanya berupa pusing, nyari ulu hati, diare, mual, dan juga obstipasi gejala klinis yang berat bisa timbul jika skoleks atau bagian kepalanya itu dengan kait-kaitnya itu bisa menembus dinding usus yang kemudian menyebabkan peritonitis nah yang kedua yaitu patologi dan gejala klinis yang timbul akibat larva dari sisti serkosis cellulose tertelan telur tertelan telur atau regurgitasi isi usus sehingga telur tertelan masuk ke usus yang kemudian dapat menghinggapi jaringan subkutis mata, jaringan otak, otot, otot jantung, hati, paru, dan juga rongga perut nah ini adalah gambar dari sisti serkosis cellulose yang sebelah kiri ini adalah sisti serkosis cellulose pada hati babi yang telah terinfeksi dengan berat nah yang sedangkan yang sebelah kanan itu adalah gambar sisti serkosis cellulose yang diambil dari otot babi nah pada otak atau medula spinalis sisti serkosis jarang mengalami kalsifikasi terus reaksi jaringan, epilepsi, meningoencephalitis terus gejala tekanan inkranial yang meninggi dan kadang-kadang kelainan jiwa dapat terjadi juga hidrosefalus internus nah sisti serkosis tunggal terdapat pada ventricle 4 sekarang lanjut ke diagnosis dari tainia solium diagnosisnya sendiri dapat ditegakkan dengan cara menemukan telur dan atau probiotik di dalam tingja nah sedangkan diagnosis untuk menegakkan sisti serkosis kulit itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan biopsi pemeriksaan radiologis atau bisa juga dengan sisti scan otak lalu epidemiologinya nah penyebaran infeksi dari parasit cacing tainia solium itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sanitasi lingkungan, faktor agama dan juga cara memakan daging babinya atau cara mengonsumsi daging babinya ini adalah tabel perbedaan karakteristik dari tainia saginata dan juga tainia solium nah nama penyakitnya untuk tainia saginata sendiri hanya tainiasis karena hanya cacing dewasalah yang menyebabkan atau yang dapat menginfeksi tubuh manusia tubuh hospes nah sedangkan untuk tainia solium itu ada dua yaitu tainia sis solium dan juga sisti serkosis karena larva dari sisti serkosis cellulose juga bisa menyebabkan atau bisa menginfeksi nah panjang dari cacing dewasanya untuk tainia saginata sendiri dia 4-12 meter sedangkan untuk tainia solium hanya 2-4 meter saja tapi ada juga yang panjangnya mencapai 8 meter nah untuk jumlah proglotidnya sendiri dari tainia saginata dia berjumlah 1000-2000 ruas proglotid sedangkan untuk tainia solium dia hanya 800-1000 ruas proglotid nah untuk skoleknya sendiri atau bagian kepalanya ya untuk tainia saginata dia itu tidak mempunyai rostolium dan juga tidak punya kait-kait sedangkan untuk tainia solium dia itu punya rostolium dan juga kait-kait nah untuk proglotidnya sendiri dari tainia saginata dia keluar sendiri secara aktif satu-satu biasanya yang keluar perharinya itu kurang lebih 9 buah proglotid nah sedangkan untuk tainia solium dia tidak bisa keluar sendiri dia keluar bersama dengan tingja 2-3 proglotid saja dan untuk proglotid yang matang terdiri dari ovarium 2 lobus dan untuk tainia solium dia terdiri dari ovarium 3 lobus atau 3 lobus dan untuk proglotid grafitnya sendiri untuk tainia saginata dia terdiri dari 15-30 buah cabang lateral sedangkan untuk tainia solium dia terdiri dari 7-12 buah cabang lateral nah untuk jumlah telur setiap satu proglotidnya itu untuk tainia saginata dia bisa menghasilkan atau bisa berisi 100.000 butir telur sedangkan untuk tainia solium satu proglotidnya hanya berisi 30.000-50.000 butir telur saja nah larvanya untuk tainia saginata biasa disebut dengan nama cystic circus bovis sedangkan untuk tainia solium biasa disebut dengan cystic circus cellulose nah hospes perantaranya kalau untuk tainia saginata sendiri itu sapi hewan seperti sapi dan juga kerbau nah untuk tainia solium dia itu hospes perantaranya babi dan juga manusia cara menginfeksinya gimana? cara infeksi dari tainia saginata dengan memakan makanan daging sapi yang mengandung cystic circus bovis sedangkan untuk tainia solium cara infeksinya adalah makan daging babi yang mengandung cystic circus cellulose dan juga tertelan telur ini adalah gambar perbedaan morfologi dari tainia solium dan juga tainia saginata bisa dilihat disini ya gambar perbedaannya dan yang ini adalah gambar dari perbedaan skoleks dan juga probiotik dari tainia solium dan juga tainia saginata saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh